Saya lihat di bagian Indonesia Timur ada pos polisi yang dijadikan fasilitas untuk anak-anak belajar online seperti ini Ya makanya saya berpikir wah, kenapa tidak untuk di kantor kelurahan kita punya aula yang representatif Ya kita siapkan protokol kesehatannya, kita siapkan meja-mejanya, lalu kita umumkan di medsos kelurahan dan ditanggapi antusias oleh masyarakat Tapi dengan catatan harus dimonitor, termasuk juga kita ini siapkan tenaga pendidik untuk memandu anak-anak yang belajar secara mandiri disini Kalau anak-anak belajar di rumah, itu kendalanya ada dua, yang pertama kendala SDM dari masing-masing orang tua Kebanyakan di kita yang orang-orang tidak mampu kan rata-rata kerjanya sektornya informal Dia boro-boro mau ngajarin anak kan, sehari-harinya sudah sibuk bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari Terus yang kedua tentunya kendala ekonomi, mereka itu sehari-hari sudah susah dengan dampak corona ini Terus ditambah lagi dengan mereka ada beban harus menyiapkan kota untuk belajar anak-anak Boro-boro mereka untuk beli paket, untuk makan sehari-hari saja, mereka kesulitan Ini yang harus kita pikirkan dan pemerintah harus ada di situ untuk minimal sedikit mengurangi beban masyarakat Terima kasih telah menonton!